Di video sebelumnya kita sudah melakukan contoh bagaimana mengirimkan request ke dalam suatu API endpoint menggunakan Gazel ini dan kali ini kita akan membahas tentang basic-basic yang dapat digunakan di dalam package Gazel ini untuk melakukan komunikasi dengan API endpoint atau RESTful API dan kita akan membuat file baru dengan meng-copy paste isi dari first ini karena kita akan melakukan request dengan beberapa cara disini jadi kita bisa lakukan paste di dalam file request.php yang baru saja kita buat dan kita akan melakukan contoh sebagai berikut yang pertama kita lakukan adalah kita dapat menentukan suatu base URI artinya kita menetapkan suatu kunci host atau suatu domain dimana kita hanya perlu untuk mengganti suatu parameter API endpoint tanpa harus mengulang atau mengetikan ulang host atau domain yang digunakan jadi kita akan tentukan base URI-nya di dalam ketika kita melakukan instant object dari client jadi kita akan memberikan tipe data array dengan key-nya yaitu base URI dan kita akan isikan dengan kita akan menggunakan JSON placeholder lagi jadi kita akan copy paste sampai dengan .com slash kita cut dan kita akan pindahkan ke sini kita bisa lakukan save dan mungkin kita bisa jalankan file php dari request.php ini di dalam terminal seperti biasa jadi kita akan buka terminal kita dan kita akan ketikkan perintah php request.php dan bisa teman-teman lihat di sini hasilnya sama saja ketika kita menggunakan file first.php dengan cara memanggil secara keseluruhan host tersebut di dalam request dan di dalam file request.php kita memindahkan URL-nya atau host name-nya ke dalam base URI jadi kita hanya perlu memanggil dengan post slash 1 sebagai ID-nya kemudian di dalam gazel juga kita bisa mempersingkat method request ini menjadi method yang digunakan atau http form yang digunakan jadi kita akan mengubah request ini menjadi gate karena kita akan menggunakan method gate jadi kita akan hapus method gate di bagian parameter pertama dari method request kita hapus seperti ini dan kita bisa lakukan save untuk mencobanya kita bisa kembali lagi ke dalam terminal kita clear terlebih dahulu dan panggil lagi file request.php oke teman-teman bisa melihat di sini kita menghasilkan hasil yang sama dengan mengganti method request ini menjadi gate karena kita tetap menggunakan method gate tersebut untuk mengambil data post dengan ID 1 dan hasilnya sama seperti ini dan apa sih keuntungannya ketika kita menggunakan base URI ini ketika kita melakukan request secara banyak dan hanya perlu mengganti API endpoint saja kita akan mencontohkan seperti ini kita akan melakukan copy paste dari response sampai dengan echo get body di sini kita akan mengubah post 1 ini menjadi post 2 karena kita akan mengambil dengan ID 2 kemudian kita juga bisa melakukan dengan mengubah post ini menjadi comments sesuai dengan API endpoint yang tersedia di dalam server atau restful API kita dan bagaimana ketika kita akan mengubah suatu URI atau URI ini secara keseluruhan maka kita dapat melakukan override atau mengubah sekaligus di dalam sini dengan mengetikan http kemudian domain yang akan kita arahkan yaitu httpbin.org slash ip dimana hasilnya yaitu menampilkan IP address milik suatu komputer atau klien jadi kita bisa melakukan request secara banyak di sini dengan menggunakan objek dari atau instance objek dari clients di sini dan kita akan memanggil post dengan ID 2 comments dengan ID 1 dan kita akan melakukan override dengan keseluruhan URL dengan menampilkan IP address kita kita bisa lakukan save dan kita akan mencobanya di dalam terminal apakah berhasil kita melakukannya kita kembali mengetikan php request dan bisa teman-teman lihat di sini hasilnya kita dapat menampilkan IP address dengan full URI yang kita ubah kemudian kita bisa melihat data komentar dengan ID 1 bisa teman-teman lihat di sini kemudian kita juga dapat melihat suatu data post dengan ID 2 kita bisa scroll ke atas kita bisa lihat ID 2 di sini dan kita juga memanggil suatu post dengan ID 1 seperti yang sudah kita tentukan sebelumnya oke jadi kita bisa dapat melakukan request secara massal di sini tanpa harus menggunakan atau membuat instance objek kembali dan kita dapat melakukan override dari suatu URI atau base URI yang sudah kita deklarasikan dan selain itu kita juga dapat lebih mudah untuk berkomunikasi dengan restful API tanpa harus menggunakan call yang sangat sulit dan kita juga dapat menentukan HTTP verb secara mudah dengan mengubah suatu metodnya saja di sini kita bisa menentukan dengan get, post, delete, put, atau page sesuai yang digunakan oleh suatu API endpoint dan kita akan lanjutkan pembahasannya pada video selanjutnya selamat menikmati